Intro Saat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pengusut dugaan kartel kremasi jenazah COVID-19 di Daan Mogot, Jakarta Barat Kasus ini viral setelah salah satu anggota keluarga korban mengunggah foto kwitansi pembayaran jasa kremasi yang menelan biaya 80 juta rupiah Polisi juga meminta pihak keluarga korban agar segera membuat laporan Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat tentang adanya dugaan kartel kremasi kita sudah mengundang dan hari ini sudah hadir yang dari salah satu rumah duka yang kemarin sempat viral untuk sementara sedang kita ambil keterangan kita lakukan pendalaman Untuk hari ini dua orang yang kita periksa Korban sendiri sudah ada laporan ya? Sampai sejauh ini belum ada korban yang membuat laporan untuk itu kami sarankan bagi pihak-pihak yang merasa menjadi korban dan merasa dirugikan oleh kegiatan yang dilakukan oleh kartel kremasi silahkan kami tunggu kehadirannya bisa berkomunikasi atau datang langsung ke Polis Metro Jakarta Barat Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia yang tinggi membuat petugas pemulasaraan dan pemakaman pun kewalahan Untuk itu, Yayasan Krematorium Dr. Agi Cece di Cilincing membuka layanan kremasi malam hari bagi jenasa COVID-19 Biaya jasa kremasi yang dibebankan maksimal 7 juta rupiah Kita melihat saudara-saudara kita banyak yang diperas Kita marah Kita sedih Indonesia sedang berduka Tega-teganya mereka meras saudara-saudara kita Jadi teman-teman Umat Kristiani Umat Hindu Umat Buddha Jangan khawatir Kami akan layani kalian 24 jam Di krematorium Dr. Agi Cece Sarjana Hukum ini 24 jam dengan biaya maksimum 7 juta rupiah Ya, untuk pembakaran Terima kasih telah menonton!